Halo, I'm back to YouTube channel, Marek Aku suka video Jangan sok keren lah, Diel, goreng sih Ketap Hai guys Jeng, jeng Oke, hai guys Hai guys Aku baru sampai Whistler Gimana perasaannya perjalanan ke Whistler? Ya gitu aja sih guys Bagus kok, bagus, dingin Gak berasa, soalnya padahal ngosip Udah lama tidak ketemu Jadi, bakal tunjukin Whistler Dan kita bakal ketemu MT nanti disana Karena MT ninggalin kita, kemarin dia pergi duluan Alright, see ya Agar kita ketemu Halo, welcome back to YouTube channel Selamat pagi, selamat pagi Agar kita ketemu Jadi, gue berangkat jam 5 pagi Which means, gue bangun jam 4 pagi Terus, gue tidur jam 2 pagi guys Oh my god Terus, habis itu, gue nyampe langsung snowboard Terus, gue masih jago banget Tolong Kok kita bawa-bawa penjaga villa sih? Hahaha Ini kan penjaga villa kenapa diajak jalan-jalan ya? Penjaga villa pegang, disini apa? Apa? Parti bakam Bukan Apa? Tampak jagung bakar Ini, kalau yang ini apa? Hah? Annyeonghaseyo Annyeonghaseyo Eh, kontan gue Eh, kontan gue Wosha 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 name Deo Wosha name Deo Wosha name Deo Kita mau, kenapa ini deh? Kita mau makan es krim ya guys ya Ini ada es krim Kaus Coba, coba, coba Coba, coba Ini sih air Anak Anak Tapi ini es krim terenak di Ini wangi sih Es krimnya wangi, wangi, apa ya Susu gitu Paling terkenal di Whistler Es krim kan emang udah susu Enggak, tapi yang ini tuh Kerasa banget guys Kalau lo ngerasain minumnya Eh, minum ya Lo ngerasain es krimnya Rasanya rasa susu Oh Kayak dari milk Kayak ultramilk Tapi emang enak banget sih Kayak lebih enak dari Baskin Robbins Iya, udah hebat gitu Macot Kenapa ini nih? Yang ngomong sih lu masuk ya? Lihat, ada pemain basket Halo, halo Kenapa yang pake celana pendek dah? Iya, anaknya Saya anaknya Yaoming ya Iya, macot Saya ga tau Saya udah fancy you main basket Tapi dulu timnas SMA Oke guys, ini namanya Kaus Lu pada bisa lihat harganya disini Lumayan mahal, cuman yaudahlah Namanya nyobain Oke, terima kasih banyak Selamat tinggal, guys Hai Bel Halo Halo Gua beli yang Gui Mui Jadi kayak burn vanilla ice cream Terus kayak ini Salted karena Terus gua beli ini Guys, kalo misalnya kesini Lu harus cobain ini Ini Fellybong 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 Jadi gua tuh mau pesen apa Mau pesen Mau pesen Maui Kawi Cuman apparently pas gua ngomong Gua selalu ngomong jadi Gui Mui Jadi gua Gua dapet ice cream Salah, cuman You know what? Tetep enak Misalnya makannya sebelah gua Jadi Oke Baru Hmm, enak banget sekarang Komisial rate Val Berapa Val? Gua emang selalu Setiap hari ke Whistler Gua tuh nunggu-nunggu makan ini Gua selalu Rate 7,5 lah Oke Kalo misalnya gua 5 sih Mungkin karena Stara Valley emang rendah Jadi You know what? Menurut gua 5 lah Menurut gua enak Menurut gua ini salah satu hasilnya enak Menurut gua biasa aja sih Jadi Karena susu dia Benar enak Namanya udah kaos Tapi ini Ini next level Bohong Oke Jadi Ke Whistler menurut gua Lu pada gausah beli ini Gak enak-enak banget Tahap kedua Apa nih? Beaver Tail namanya Beaver Tail namanya Jelasin apa-namanya Kaya Cireng ya? Sebenernya menurut gua ini Cireng Terus akhirnya dikasih coklat Tapi Cirengnya segini Kayak gede Ya Cireng kita Cireng Cireng Gak ada Cireng Ah, semua suara rasanya kaya Cireng Iya, tentunya rasanya kaya Cireng Ayo dek Ayo dek Ayo dek Ayo dek Satu Happy New Year Ayo dek Ayo dek Kenapa lu begitu? Ayo dek Aftermath 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 Kaki Parah Kasih aja Kasih aja Bayar, bayar, bayar Bayar, bayar Rumahnya satunya Jadi kita ada dua rumah Orang-orangnya banyak Jadi dibagi dua Rumahnya satunya lebih keren menurut gua Jadi kita masak disitu Ini ngapain tuh orang belakang lu? Ayo Bawa bahan-bahan makan Kita bakal masak ya Ini ada Assistant Chef Iya, ada Assistant Chef Ada Pasar Ini juga ada... Kira bikin apa ya? Aglio-oglio ya tadi? Agli... Agli... Aglio-lio Agli-oglio Ketauan gamra masak nih orang semua Let's go Cora Terserah Aku makan barang Udah Udah Kamar gimana jing? Kenapa lu kayak bobombu mau sekolah? Oh itu meeting Makan Makan Makan, makan, makan Review dong Jadi ini pas enak Pedas Gua suka Terus ada putih cuor Yang mana gue gak ngerti kenapa digabungin sama ini semua Terus ada steak yang gue pasang sendiri jadi enak banget Chicken wingnya juga gue pasang sendiri jadi enak banget Papuan chickennya B aja lah Aduh lu paling kayak emisialnya gitu di layak tuh Good morning guys ini situasi pagi ini Kita mau sarapan dulu terus abis itu lagi pada siap-siap Terus lagi pada tidur gue gak makasih liat Tapi ya jadi ada beberapa yang tidur Karena mereka gak ikut snowboard Tapi abis itu mereka bakal yang di atas lagi pada siap-siap gue ikut snowboard Selamat pagi teman-teman Atau Selamat pagi buat ini no mie Iya nih Bukan no mie, ini mie sebenernya Oh, kayak udah juga Ini sama-sama ya Udah siap buat snowboard hari ini Kenapa kita punya pika panjing? Udah mantep kan? Aduh Aduh Aduh, asikku Aduh Mau kemana bang? Snowball Kamu sama ya? Kayaknya jam 9 eme Jadi kita mau snowboard Tapi kita harus snowboard dulu ya? Sampai pilih saya dulu Ke pilih center Nanti baru sana ada buah gondolanya Mau pilih Mau ke gunung mana Oke, belajar kepanasannya Kayaknya panas banget Sekarangnya guys Ternyata snowboard itu Bisa dingin, bisa enggak Sebenernya kalo ada matahari selalu panas sih? Betul Enggak juga sih Soalnya kayak Di atas Kecuali berangin Baru dingin Kalo enggak Bakal panas banget Ya enggak? Anjing, kebokaran Cuk Tidak Tidak Neskelator 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 Jadi gimana? Ulangin lagi tujuan ini Neskelator 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 Jadi kita stuck Kita stuck Karena Lupa isi token orangnya Jangan-jangan stuck gara-gara ada ketauan orang makan Wah enggak, enggak, enggak Lo enggak usah gitu Wah ini nih view-nya guys Lagi nunggu kesana dulu Sekarang akan naik lagi Itu mataharinya Jir Taps Kita lagi ngecekin map-nya Jadi ini bisa lihat Ini kemana aja sih? Jadi pokoknya kita harus ke arah kanan Cari yang Jersey Cream Express Terus naik ke atas Lalu kita ke atas lagi Oke deh, kita turun dulu Sekarang mau siap-siap masukin songboard-nya Ya 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 Baik, gue juga mau ngapain Nih guys, wanangan yang di atas Mantep banget Gak Di atas awan gak sih? Gak 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 Gukus banget anjir Gak bisa Gak bisa Gak 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 kalau misalnya lu mau langsung turun terus gitu kalau lu lewatin ini harus kenceng kalau enggak beneran nyangkut kan kalau enggak kenceng ya jadi harus cepat cepat kecil kita keluar jalan karena jadi kita ada di tip yang enggak snowboard hari ini cuman gua expect valley ngevideo snowboard ya cuman dia tolol sih soalnya baterainya abis kita adalah tim yang gak ikutan snowboard hari kedua alasannya adalah karena kita males dan capek dan capek juga setelah trip soalnya hari terakhir juga kan jadi kita decide buat nyantai-nyantai aja jadi dari total kita ber12 3 orang itu enggak apa-apa enggak lah kan ada yang pulang juga ada yang kemarin cuman sehari doang ikut snowboard karena capek dan harus belajar buat ujian betul itu adalah orang-orang yang lemah dan culun bangsat banget cuman kita juga soalnya lemah dan culun bener juga oke cuman ini kita di bawah bakal lebih asik dibanding mereka di atas soalnya tau lah kenapa ada gua soalnya beda soalnya terus sekarang kita dimana teh sekarang kita lagi ini namanya Green Lake ini nah bisa dilihat ada yang namanya Green Lake makanya warna hijau guys terus ada bocah hari nah 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 sampe sampe jeblos oke guys jadi kita bisa ngeliat indahnya pemandangan di Whistler guys iya nih jadi Whistler itu salah satu kota di British Columbia yang tingginya itu approximately 5.694 feet dan bisa liat juga gunung-gunungnya tapi ini bukan Whistler dan Black Home yang tempat seki ya guys ini gunung ga jelas aja guys gunung ga jelas guys tapi bagus sih tetep view nya Andrew ya maksudnya view nya yang bagus temen lu tuh ya kita lagi di namanya Pemberton jadi itu kalo Whistler sonoan dikit naikan dikit betul jadi kita sekarang lagi di Pemberton dan sekarang kita bakal di sini guys sekarang ada jalur buat jalannya udah ga tolo lewatin es lagi kalo keceplong ga aman sekarang nah ini bakal ada jalanan guys cuman look at the view guys kalian bayangin kalian ngopi pemananya kayak gini yellow ga boi yellow boi ini juga shot with iPhone 15 Pro Max jadi ini jauh banget bleep 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 we're not sponsored next li dingin next li dingin dan gua salah pake jaket jadinya ini ini wind receiver parah banget itu kita ke tempat hai hai oke oke jadi gua abis digonggongin sama anjing biasanya anjing yang gonggong ke gua belakang gua itu kok kecepung apple biasanya dia yang gonggong ke gua cuman gongginya ga kaya tai tapi tadi kaya tai jadi serem tebak kita di mana jadi kita ada di tengah-tengah lake dan jujur banget guys aduh jujur banget guys ini pewe banget sih kaya udaranya pas banget terus pemandangannya juga indah banget kalo bisa liat kiri kanan ku liat sawah salah 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 hahaha ini kalo bisa kalian bisa liat disitu liat dulu jadi di bagian tengahnya masih putih tapi bagian sampingnya itu udah mulai cair guys itu alesannya adalah karena emang pas winter kemaren itu semuanya beku jadi lu pada bisa jalan disini tapi lama kelamaan suhunya naik ini mah kebeset maksudnya gua kalian mau temp masuk lagi ke air ya jalan ke air thumbnail hahaha selamat datang ke canada ga gini dong barang kan satu dua hahaha tebak temen lu abis ngapain aftermath ya guys lu mau ulangin ga rewind 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 buat penonton tadi ini bekas kakinya Andrew ini ini disini nih ini disini nih nah kan free content itu masanya lucu banget sih itu lucu banget gue yang gue beku adalah itu udah ancur lu masih memasukin lagi ga ini kaki lu gue gak nyak apa ya bener ya itu lebih gue hahaha oke jadi sekarang kita on the way jemput temen-temen kita yang baru kelat snowboard kita lagi on the way balik ke Whistler pengen setengah jam hari ini uber driver gue ada dua jadi tadi pagi kan gue tapi kalo udah nyetir jauh-jauh gue sih takut gue gimana? satu doang, dua doang nih? entah? eh ya dia gak nyetir ya gak nyetir Andrew gak nyetir dia hari ini Andrew passenger princess di belakang betul sekali sekali habis kecelakaan habis kecelakaan hahaha ini jadi kalo liat nih kecil ini tuh gondola dari satu gunung ke gunung yang satunya sekarang kita bakalkan jadi kita naik gondola ini buat nyebrang dari Black Kong ke Whistler Mountain kan? bener ga? bergantung iya lah oh iya bener soalnya kita dari Black Kong jadi sekarang kalo misalnya ini orang aneh banget gak tau apa-apa ya ini mau jadi background zoom gak? oke guys jadi gue sekarang lagi turun terus sebenernya saya kenceng gara-gara kayaknya disitu flat tapi lebih pada sesi foto jadi gue gak tau siapa yang turun ah ada kia di atas gitu yang kecel terus kita lagi menurut di atas gak bisa liat gue gak bisa liat tapi alright stay tuned terus at the same time setelah susah soalnya kayak flat-flat gitu jadi kayak harus harus kayak fokus lo mau kenceng atau gak kenceng gitu jadi kita liat liat sih temen-temen kita kayaknya udah udah turun juga tuh nih kaki banget setelah harus loncat-loncat liat nih tukang bayar tolnya ayo kik lo ketik nice yuk iya emang karingan all off iya ini dia build kita guys wooo say hi bye 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 hello guys jadi kita udah ketemu setelah berpisah beda 2 group cape banget ya kata ya sebenernya cape gara-gara kita gak makan dari pagi terus kita gak makan juga disana siap skill issue guys skill issue skill issue tapi oke jumpa-jumpanya banyak bacot oke kita bakal cari makan habis ini bakal balik ke Vancouver atau apa tapi kita nanti bakal vlog terus di tempat makan aja karena gak ada capek betul? oke see you guys bye-bye bye oke waktunya pulang yeay kita bakal vlog lagi nanti di apa nah eh kita mau makan di parang kayaknya Saku Saku bisa parkir Saku oke guys jadi kita udah udah tau sekarang makan dimana kita makan di Saku 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 itu basically tempat makan yang bisa tambah nasi refill sekuasnya dan juga salam misa supi sama misa supi jadi kenapa kita makan ini gue juga gak tau anjir gue gue gak mau anjir sumpah boong tapi ini emang elak banget jadi gue Saku jadi kita mau kasih liat gak sih gak mau keli aja gak sih liat ngacut aja ya guys gue udah di rumah tapi tadi gak sempet ngevlog tapi kalau kalian suka vlog-vlog kayak gini emm jangan lupa like, comment, share, subscribe dan juga komen dan juga semua udah sampai rumah dengan selamat dan I'll see you in the next vlog so sorry tadi pada kecapean banget jadi pada langsung balik dan langsung beres-beres langsung pada pulang karena udah malem juga jadi alright see ya jangan lupa like, comment, subscribe share juga ke temen-temen kalian jangan lupa put it down in the comments kalian mau liat apa lagi sih tentang vancouver bye see ya sub indo by broth3rmax